Iya supaya kita jangan nyauh-nyauh, silahkan, tiga menit, saya nanti tiga menit, oke Dengarkan ya, Yesus itu adalah oknum yang tidak pernah bertemu dengan penulis Yohannes Itu dulu yang anda harus tahu Dari mana itu? Salah, tiga menit ketanya, tiga menit Tiga menit ketanya, dari mana saya tahu? Saya becahkan dalilnya Yohannes 21 nomor 25, 24-25 Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini Dan yang telah menuliskannya Kenapa dia tidak mengatakan, dialah Yesus Kenapa dia masih menunjuk ke murid? Berarti penulis ini adalah pihak ketiga Dia menerima dari murid, murid yang mana? Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini Dan yang telah menuliskannya Dan kita tahu, kenapa dia mengatakan kita sang penulis? Bahwa kesaksiannya, kenapa menulis mengatakan kesaksiannya? Masih banyak hal lagi yang diperbuat oleh Yesus Tetapi jika semua ini harus dituliskan Satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat membuat Semua kitab yang harus ditulis itu Sekarang begini Penulis buku Yohannes ini Menerima dari murid Bukan menerima dari Yesus Sedangkan Yesus berkata Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapak Untuk aku katakan Nah sekarang, mana perintahnya pengarang Yohannes Dari Bapak kepada dia Untuk mengatakan pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Teos Mana, mana Mana perintah Bapaknya untuk mengatakan itu Tidak ada, kan? Ada Kalau ada, tunjukan silahkan Oke, giliran saya? Iya Oke, ya Jadi begini Untuk memahami seluruh bagian Incil Yohannes Tolong harus dipahami mulai dari awal Jangan lompat ke tengah sebelum dari awal Soal Anda mau percaya bahwa itu Incil Yohannes pasal 1 sampai pasal terakhir adalah firman Allah Itu urusan Anda Tetapi Kristen sudah final Menerima bahwa seluruh tulisan Seluruh tulisan itu adalah firman Allah Diilhamkan Allah Anda mau protes itu silahkan Oke, nah lalu kedua begini Ketika kita memahami Incil Yohannes pasal 1 Itu adalah pembukaannya Yang justru dia memberikan sebuah kesimpulan yang kokoh terhadap seluruh bagian Injilnya Bahwa dia berkata Ada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Jadi, ada yang disebut sebagai sang firman Dan firman itu sudah ada sejak pada mulanya Yang dia adalah kekal Dan dia ternyata bersama-sama dengan Allah Dan dia adalah Allah Ayat 14 Dan ia telah menjadi manusia Ya, nah jadi firman itu adalah Allah Oke, itu pra-eksistensinya Lalu dia menjadi manusia Itulah eksistensi yang dilihat Yang berinteraksi dengan dunia Yang berinteraksi dengan murid-murid pada waktu itu Nah, ketika itu kita pahami dengan baik Maka yang di depan yang menjadi pertanyaan Abang tadi Kenapa Yesus berkata Bahwa aku melakukan kehendak Allah Bahwa segala macam pun nanti Apa yang dia katakan ini Ya wajar Karena pemahaman kita sudah dijelaskan di bagian ayat 1 Namanya Allah yang mengambil tindakan Mengambil rupa Menjadi manusia Maka sebagai manusia Yang akan menjadi juruselamat itu Sang juruselamat itu Maka dia adalah utusan Dia datang sebagai utusan Dan sebagai utusan Ada pengutus Itulah Bapak Dan dia adalah yang sang diutus Nah, sebagai utusan Maka dia tunduk kepada sang pengutus Jadi itu tidaklah kontra justru Itu adalah sebagai hal yang wajib Karena Bapak mengutus dia Tapi siapa Yesus Dia adalah Allah yang akan menjadi manusia Jadi sudah 3 menit Tapi itu ya Supaya Anda jangan lari Supaya jangan liar Bantah saya disitu Bantah saya Dimana tertulis Yohanes mengatakan Seperti Yohanes 12 49 Gitu loh 49 dan 50 Perintah Tuhan Untuk menyampaikan firman Kepada Yohanes gitu Ditanyakan itu Anda dari kali Gak bisa menjawab Aku aja Beri saya kesempatan Saya jelaskan Oke Saya jelaskan ya Jangan kamu jelaskan Kamu tunjukkan dalil Oke Tiga menit Saya Jadi Gini ya Saya di luar Saya tidak sedang pegang Alkitab Ya Enggak ada mau pegang Alkitab Karena memang Enggak ada Bang Jumah Aku dulu Aku dulu Bang Jumah Tadi aku dengar Tunggu dulu Tunggu dulu Aku ya Dengar ya Pegangan Pegangan lagi ya Pegangan Nah Teman-teman Islam Kan selalu menolak Kita Matius Markus Lukas Johanes Dan Sementara itu Semua adalah Murid-murid Yesus Tentu Para menulis Mendengarkan semua itu Dari murid-murid Yesus Yes Karena Yesus Sudah itu Surga Nah sekarang Aku mau tanya Kenapa Kalian menolak Buku-buku ini Tetapi Kalian menolak Kitab Gajah Kitab Semut Kitab Kursi Kitab Laba-laba Kitab Sapi Betina Kitab Apa lagi Bang Jumah Apa lagi Bang Jumah Kita Kenapa Itu Kalian Percayai Itu Namanya Binatang Semua Binatang Itu Untuk Apa Kita Masukkan Kedalam Kitab Suci Kenapa Matius Sebentar Jadi Gini Sudara Sudara Kristen Jadi Gini Kalau Saudara Mengatakan Yohannes Ini Murid Yesus Ya Menulis Yohannes Berarti Yohannes Ini Kan Sesaman Dengan Yesus Berdampingan Dengan Yesus Ini Yohannes Dapat Ilmu Dari Mana Ini Pada Mulanya Adalah Firman Firman Bersama Sama Dengan Firman Firman Itu Ini Yohannes Kan Berdampingan Sama Yesus Yesus Pernah Yesus Mengatakan Mengatakan Mengucapkan Ucapan Ini Oke Yesus Berdamping Oke Oke Terus Orang Satu Ini Padahal Nanti Nanti Dibilang Tidak Ajarin Dulu Ajarin Dulu Jadi Gini Tadi Ente Membawa Surat Paulus Mengatakan Segala Tulis yang Diilhamkan Segala Tulis yang Diilhamkan Memang Bagus Untuk Jadi Pelajaran Betul Itu Yang Diilhamkan Ini Karangan Paulus Mengatakan Bahwa Segala Surat Yang Diilhamkan Segala Kemudian Tulis yang Diilhamkan Oleh Allah Memang Bermampaan Yes Memang Betul Tapi Ini Kan Bukan Diilhamkan Oleh Allah Kenapa Karena Surat Timotius Itu Dari Paulus Ini Kita Bacaan Ya Kita Bacakan Timotius Dengarkan Dari Paulus Rasul Kristus Yesus Menurut Perintah Teos Juru Selamat Kita Dari Kristus Yesus Dasar Pengharapan Kita Kepada Timotius Anakku Yang Saat Di Dalam Iman Karena Kasih Karunia Rahmat Dan Sejahtera Dari Elo Bapak Dan Kristus Yesus Tuhan Kita Menyertai Timotius Pak Surat Pribadi Paulus Untuk Orang Yang Bernama Timotius Ini Bukan Ilham Ini Sama Dulu Dari Paulus Nah Ini Dari Paulus Nah Sekarang Mana Dari Yesus Yang Mengatakan Hal Yang Sama Ada Nggak Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Teos Dan Firman Itu Adalah Teos Firman Itu Menjadi Daging Dan Seterusnya Di Yohannes Satu Nanti Di Data Nomor 38 Baru Perkataan Yesus Muncul Tetapi Yesus Menolai Kebelangkang Ia Melihat Mereka Mengikuti Dia Lalu Berkata Kepadanya Setiap Ada Perkataan Yesus Pasti Diawali Lalu Berkata Kepadanya Sekarang Yohannes Satu Nomor Satu Berkatalah Yesus Pada Mulanya Adalah Firman Baru Betul Baru Ini Disebut Sampai Yesus Nah Sekarang Ini Bukan Sabna Yesus Bukan Juga Firman Tuhan Kalau Anda Mengatakan Ini Firman Tuhan Berarti Pada Saman Yesus Pada Saman Yesus Hidup Dengan Muridnya Muridnya Yang Rasul Muridnya Yang Utusan Tuhan Alam Bapak Baik Baik Bang Jumah Hayo Oke Mana Mana Ucapan Mana Ucapan Berkata Yesus Tentang Tentang Disini Mana Oke Mana Ucapan Disini Pada Mulanya Dengar Dulu Mana Ucapan Disini Berkata Yesus Pada Mulanya Adalah Firman Kalau Anda Mengatakan Ini Adalah Dari Allah Kalau Ini Dari Allah Berarti Allah Langsung Ke Yohannes Bukan Yesus Yesus Kanggur Oke Sudah Jangan Dimatematikan Yang Dibu Bang Jumah Saya Tantang Disini Ya Silahkan Bang Jumah Bang Jumah Dimana Perkatan Yesus Mengatakan Padamu Saya Kan Jawab Itu Tenang Bang Santo Tenang Bang Santo Bang Bang Santo Izinkan Saya Bicara Bang Bang Santo Izinkan Saya Bicara Saya Tidak Dengan Anda Saya Dengan Bang Zuma Bang Maka Bang 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 Zuma Bang Zuma Kira-kira Seluruh Injil Yohannes Bang Zuma Mau tolak Itu Sebagai Bagian dari Kitab Suci Seluruh Oke Pertanyaan Bagus Yang Termatuk Di dalam Kitab Sudara Kitab Kanonik Ini Itu Adalah Hasil Wartawan Mengumpulkan Berita-berita Yang terjadi Antara Yesus Pengajaran Yesus Dan Ini Langsung Ya Bang Oke Oke Jadi Bang Zuma Menolak Empat Injil Itu Bukan Firman Allah Betul Sekali Sekarang Bang Zuma Saya Kejar Silahkan Buktikan Di Forum Ini Mana Injil Yang Disebutkan Kur'an Oke Silahkan Oke Injil Injil Yang Disebutkan Al-Quran Itu Sudah Disembunyikan Bani Israel Mau Bukti Membukti Tanya Pada Wartawan Hei Wartawan Apa Yang Kau Ketahui Tentang Yesus Dan Injil Wartawan Anda Akan Mengatakan Begini Marko 1 Nomor 14 Ketika Yohannes Pembaptis Ditangkap Yesus Pergi Ke Galilea Memberitakan Injil Allah Oh Jadi Mana Injil Itu Mana Injil Itu Oke Anda Mana Injil Allah Bahasa Asli Bercek Bahasa Aslinya Bahasa Asli Disitu Bahasa Asli Disitu Terlalu Terlanjur Bahasa Aslinya Bahasa Asli Yang Dipakai Disitu Bukan Injil Bukan Injil Justru Menggunakan Kata Kabar Baik Terus Kabar Baik Loh Terus Kenapa Masih Menggunakan Injil Itu Bukan Kitab Mau Anda Mau Bilang Lompak Aja Nggak Apa Apa Kita Kembali Ke Asli Apa Yang Dikatakan Injil Yang Dibacakan Oleh Yesus Yang Diberitakan Yesus Tidak Menggunakan Kata Tulisan Tidak Menggunakan Kata Naskah Tidak Menggunakan Kata Grafik Atau Kitab Artinya Tidak Ada Bahasa Aslinya Tunggu Tunggu Bahasa Aslinya Dulu Bahasa Aslinya Oke Markus 1 14 Apa Bahasa Aslinya Disitu Oke Nah Lihatlah Bahasa Aslinya Ya Apa Silahkan Baca Saya Saya Tidak Bawa Kita Bang Anda Mengajarin Saya Gitu Anda Memerintahkan Saya Menggunakan Apa Oke Disitu Jelas Sekali Angelion Angelion Theos Injil Theos Tidak Dikatakan Injil Lukas Injil Markus Tidak Tapi Yesus Memberitakan Ini Dikatakan Apa Angelion Angelion Tau Tau Itu Bukan Oke Itu Bukan Kita Injil Itu Kamar Baik Kalau Dia Dikatakan Kamar Baik Berarti Firman Tuhan Yang Diterima Supaya Jangan 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 Si Orang Ini Yesus Tunggu Tunggu Ini Yesus Memberitakan Kabar Baik Ngomong Ya Yesus Memberitakan Injil Allah Yesus Menceritakan Angelion Theos Nah Sekarang Pertanyaan Saya Mana Angelion Theos Itu Mana Tadi Kan Saya Sudah Menunjukkan Kamu Saudara Dari Paulus Dari Paulus Dari Paulus Dari Lukas Sudah Saya Bicara Abang Tengah Yang Saya Tanya Angelion Theos Mana Angelion Theos Jawab Ya Bung Saya Tanya Bahasa Aslinya Kebetulan Sekali Saya Juga Belajar Nah Sekarang Saya Tanya Mana Angelion Theos Yang Diberitakan Yesus Tunjukkan Ke Saya Oke Jadi Yang Diberitakan Yesus Tidak Berupa Kitab Tidak Berupa Naskah Tidak Berupa Oh Bukan Nah Justru Anda Yesus Itu Menyampaikan Ketetampan Ketetampan Itu Artinya Apa Kitab Ketetampan Mana Bang Ayatnya Mana Kalau Itu Kitab Bang Kitab Itu Ketetampan Tidak Semua Kitab Itu Artinya Tidak Semua Kitab Itu Adalah Ketak Ketak Tidak Ketak Bagus Kalau Anda Mengatakan Tidak Kita Berarti Kitab Lukas Kitab Markus Kitab Yohannes Roserah Paulus Dan Seterusnya Bukanlah Yang Diajarkan Yesus Anda Sendiri Yang Membantah Oke Berikan Saya Kesempatan Lima Menit Atau Dua Menit Ada Yang Lima Menit Ngapain Siapa yang Mau Bodoh Jelaskan Tidak Ada Dua Menit Dua Menit Dua Menit Bang Dua Menit Ya Jangan Salah Oke Jadi Gini Tolong Membedakan Apa yang disebut Dengan Injil Yang Dalam Arti Itu Itu Matius Matius Lukas Yohanes Kata Itu Kitab Nah Yang Diberitakan Oleh Yesus Tidak Berupa Kitab Itu Kabar Memang Tidak Berupa Buku Tidak Berupa Kitab Oke Tidak Berupa Bukunya Jadi Jadi Yang Ada Yang Berupa Buku Adalah Empat Injil Bang Berupa Buku Sudah Nah Pertanyaan Mengatakan Apa Mengajarkan Hikmat Injil Sebelumnya Hikmat Kitab Itu Ketetapan Yesus Mengajarkan Ketetapan Yesus Mengajarkan Sebuah Kitab Lima Rukun Iman Iman Ya Sekarang Begini Sekarang Gini Jawab Dulu Saya Mana Kitab 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 Sebelum Ya Oke Baik Baik Takjar In Oke Al-Quranul Karim Menjelaskan Begini Dalam Surah Ali Imran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Kemudian Kadeja'akum Rasuluna Yubayyinulakum Dalam Surah Al-Ma'idah Diterangkan Bahwasanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Datang Kemudian Untuk Menjelaskan Isi Kitab Yang Kalian Sembunyikan Oke Itu Kata Al-Quran Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Datang Kepada Kitab Yang Mereka Sembunyikan Berarti Ada Kitab Yang Disembunyikan Ada Ketetapan Ketetapan Yang Disembunyikan Kemudian Oleh Bani Israel Disitu Diterangkan Kemudian Dalam Al-Quranul Karim Dalam Surah Al-Ma'idah Bahwasanya Beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Diutus Oleh Allah Untuk Menjelaskan Dari Apa Yang Mereka Sembunyikan Nah Ya Ahlal Kitab Wahai Ahli Kitab Wahai Bani Israel Bukan untuk Kristen Ini Tapi Untuk Bani Israel Sungguh Rasul Kami Nabi Muhammad Telah Datang Kepadamu Menjelaskan Kepadamu Banyak Dari Isi Kitab Yang Kamu Sembunyikan Oke Kitab Ini Berupa Hikmat Yang Kemudian Menjadi Poin Pengajaran Para Nabi Sama Seperti Ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Disampaikan Kepadanya Zalikal Kitab Al-Quran Ini Nah Mana Al-Quran Itu Padahal Tidak Ada Al-Quran Pada Saat Itu Belum Ada Kitab Jadi Kitab Itu Artinya Juga Bisa Ketetapan Betul Jadi Al-Quran Dikatakan Zalikal Kitab Bular Fihi Hudan Lil Mutaqin Rasulullah Menerima Pewahyuan Surah Al-Makara Ini Belum Ada Buku Al-Quran Tapi Sudah Dikatakan Sebagai Kitab Artinya Ketetapan Ketetapan Nah Sekarang Ketetapan Injil Yang Dimaksud Al-Quran Adalah Firman Tuhan Yang Datang Kepada Bani Israel Kepada Nabi Isa Untuk Bani Israel Berupa Ketetapan Tetapi Ajarannya Disembunyikan Lalu Kitab Yang Munculkan Itu Adalah Karangan Manusia Surah Al-Baqarah Ayat 78 Dikatakan Celangkala Or Yang Menulis Buku Dengan Tangannya Sendiri Dari Mana Dia Menulis Buku Ini Dari Mana Dari Hasil Penyelidikan Oke Baik Bang Saya Jawab Ya Oke Saya Jawab Masih Di Pertanyaan Saya Itu Jadi Gini Saya Ikuti Biasanya Saya Juga Tanya Anda Juga Jawab Oke Mana Ketetapan Yang Yesus Ajarkan Sebagai Injil Allah Mana Mana Itu Ketawa Buat Pertanyaan Dari Sisu Lucu Yang Teng Gini Yang Gini Tengar Dengarkan Saya Kalau Al-Quran Bercerita Tentang Injil Itu Adalah Ketetapan Untuk Bani Israel Minta Kepada Yang Punya Kitab Sekarang Kalau Anda Saya Mintai Tentang Yesus Anda Anda Punya Kewajiban Untuk Menunjukkan Karena Ente Itu Adalah Muridnya Kepanya Sini Saya Minta Mana Injil Allah Mana Injil Allah Itu Sudah Tunggu 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 Di dalam Kisah Para Rasul Di dalam KPR 8 Juga Dikatakan Filipus Memberitakan Injil Yesus Mana Injil Yesus Itu Mana Tunjukkan Saya Mana 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 Filippus Memberitakan Injil Yesus Kepadanya Yesus Memberitakan Injil Allah Silahkan Tunjukkan Saya Kasih Kesempatan Silah Biliran Abang Diam Oke Giliran Saya Bicara Abang Diam Oke Gini Giliran Anda Menunjukkan Saya Kan Mengatakan Bahwa Ketetampan Injil Yang Datang Kepada Nabi Ishak Disembunyikan Itu Disembunyikan Dengan Yang 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 Silahkan Bang Bang Dah Supaya Abang Jangan Melakukan Hal Yang Salah Bolak Balik Saya Lurus Ken Abang Jangan Diulangi Lagi Kata Mana Injil Allah Injil Yesus Mana Bukan Berupa Naskah Ngapain Abang Tanya Bukan Berupa Naskah Karena Itu Bukan Kitab Jadi Apa Yang Dimaksud Dengan Injil Allah Berita Apa Injil Allah Berita Mana Berita Itu Sudah Datang Mana Berita Itu Mana Berita Itu Bang Itu Bacalah Semua Apa Ini Muki Per Suruh Baca Itu Berita Dari Mulutnya Lukas Boleh Bilang Itu Injil Allah Dapat Dari Allah Pada Mulanya Adalah Firman Itu Dari Allah Semua Yang Disebut Injil Yesus Bang Jumah Aku Tahu Jawabannya Bang Jumah Ini Kalau Predo Yang Disebut Di Quran Sudah Diam Dulu Predo Oke Oke Sudah Kupacangan Eh Tadi Sudah Kekatakan Samamu Menjelaskan Sebagian Dari Isi Kitab Yang Kamu Sembunyikan Disembunyikan Kalau Tidak Disembunyikan Ente Dengan Dulu Dengar Dulu Jangan Dulu Saya Jangan Dengar 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 Otm Dengar Kalau Tidak Disembunyikan Coba Kamu Tunjukkan Kepada Saya Injil Yesus Mana Jawab Bisa Bisa Enggak Injil Yesus Tujukan Saya Disembunyikan Anda Yang Bilang Diparsukan Anda Yang Bilang Dicuri Anda Bilang Segala Macam Anda Yang Mendalikan Mana Oke Jadi Kalau Injil Injil Yesus Itu Maksudnya Apa Bukan Kitab Lalu Apa Bukan Kitab Lalu Apa Yesus Yang Sudah Datang Sebagai Jurusel Selamat Injil Yesus Itu Apa Berita Berita Oke Injil 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 Yesus Injil Yesus Injil Itu artinya Injil Yesus Kabar Yang keluar Dari mulut Yesus Injil Allah Artinya Kamar Kamar Gembira Atau Kabar Suka Cita Yang keluar dari Mulut Tuhan Keluar dari Allah Itu Injil Allah Injil Lukas Adalah Berita Yang keluar dari Mulut Lukas Injil Yohannes Injil Yang keluar dari Mulut Yohannes Injil Markus Injil Yang keluar dari Mulut Berita Yang keluar dari Mulut Markus Injil Yesus Injil Yang keluar dari Mulut Yesus Kabujuh Matalah Semuanya Kamu Yang Matamu Suwe Injil Itu Man Injil Saya Tanya Dulu Sama Saya Tanya Dulu Sama Injil Lukas Maksud Apa Injil Lukas Mas Kenyapa Injil Lukas Adalah Gambar Yang keluar dari Mulut Yang keluar dari Mulut Bukan Anda Salah Injil Lukas Adalah Kitab Apa Itu Injil Lukas Itu Antalah Injil Yang Keluar Berita Berita Yang Keluar Dari Lukas Itu Injil Lukas Kalau Injil Yesus Berita Berita Yang Keluar Dari 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 Lalu Mana catatannya Dari Mana catatannya Dari Kan tadi Sudah Dibilang Disembunyikan Lalu Tadi kan Al-Quran Sudah Mengatakan Disembunyikan Lalu Al-Quran Tadi kan Sudah Mengatakan Disembunyikan Lalu Kalau Tidak Disembunyikan Tolong Kamu Tunjukkan Siapa Yang Nyembunyikan Tolong Kamu Tunjukkan Kepada Saya Pirman Atau Perkataan Perkataan Yang Murni 100% Keluar Dari Mulut Yesus Tunjukkan Mana Coba Ketunjukkan Mana Jangan Diminut Terus Mana Tunjukkan Di mana Ucapan Ucapan Yesus Terkumpul 100% Tanpa Penambahan Dan Tanpa Pengurangan Dari Orang Lain Silahkan Diam Dari Saya Jawab Oke Buka Puasa Sudah Mau Buka Puasa Kita Oke Sudah Jadi Kekristianan Tidak Pernah Tidak Tidak Tanya Ajaran Pagan Itu Yang Saya Tanya Mana Segala Berita Yang Kami Tidak Berita Yang Mendalilkan At Yang Saya Tanya Yang Saya Tanya Injil Lukas Adalah Berita Yang Keluar Dari Lukas Injil Markus Berita Yang Keluar Dari Markus Injil Matthius Berita Yang Keluar Dari Matthius Injil Yesus Berita Yang Keluar Dari Yesus Saya Tanya Mana Berita Berita Yang Keluar Dari Yesus Itu Mana Bang Host Jawab Bang Jawab Aku Menjawab Bang Jumah Segala Berita Yang Keluar Dari Yesus Yang Selamat Dan Perlukan Dengan Perkataan Benar Selan 7 6 Dengar Ya Jangan Dengar Aku Dulu Udah Udah Injil Injil Adalah Artinya Kabar Baik Kabar Baik Injil Itu Adalah Kabar Baik Tentang Oh Belum Belum Injil Kabar Kabar Baik Keluar Dari Yesus Mana Itu Mana Injil Kabar Baik Keluar Dari Yesus Tidak Adilah Saya Di Saya Di Menjawab Menjawab Kamu Tanya Apa Kenapa Kau Matikan Aku Fandi Oke Mana Kabar Baik Yang Keluar Dari Yesus Mana Dengar Dua Menit Jangan Jangan Dipotong Tunggu Bang Tunggu Injil Adalah Kabar Baik Tentang Kedatangan Yesus Kelahiran Yesus Penyalipan Yesus Penderitaan Yesus Dan Tentang Ketarang Bebas Sama Jangan Benawak Juga Ini Injil Itu Kabar Baik Tidik Jangan Kamu Tambah Wahai Pendusta Gak Boleh Gak Boleh Pendusta Pendusta Ini Jangan Jangan Biasakan Begitu Pendusta Kalian Ya Om Ya Karib Injil Itu Kabar Baik Kati Jangan Kecempatan Kalian Kor Kau Kau Kali Kalian Kata Saja Dan Gideon Kasi Saya Kecempatan Bicara Baik Jangan Kau Tambah Tambah Lagi Itu Berdosa Mana Ada Di Tambah Kalian Yang Salah Ngarang Injil Artinya Kabar Baik Kedatangan Yesus Tambah Misi Sambah Kaya Jual Sayur Saja Kenapa Jadi Bang Juma Mengajar Iman Kami Kalau Dalam Bahasa Juma Salah Kabar Baik Jangan Juma Tentang Yesus Kristus Tentang Lahir Mati Bangkit Pan Ketik Itulah Injil Kaper Baik Itulah Injil Kaper Baik Itu Namanya Bu Tari Jangan Jumanya Penipu Bukan Kami Jumat Mati Jangan Jangan Nipu Sekarang Nipu Orang Sudah Pintar Budar Bukan Lagi Sama Gereja Ini Gereja Boleh Nipu Boleh Tapi Nipu Jangan Tentang Jangan Injil 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 Kita Ketik Injil Dalam Bahasa Yunanini Apa Injil Oke Nih Pengjilan Apa Artinya Oke Terus Oke Oke Sudah tanya apa ini artinya ini kabar baik saya mau izinkan saya jawab justru itu bang itu menghantam abang eh dengarkan dulu wahai manusia penipu ini ini enggelion enggelion artinya kabar baik mana itu kabar baik tentang kematian Yesus mana-mana-mana sudah biasa bicara ada di belakang Jumat yang ada di sini atau atau oke di sini seperti yang tersebut jawab kasihan ini mau di luar biasa jauh-jauh tidak bisa enggak 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 ada enggak cerita ini abang siap nih kalau mau ngapang kau nipu aja jadi kesempatan jilion itu atau Injil itu artinya yang kabar baik kalau Injil Lukas gambar baik dari Lukas Injil Markus kabar baik dari Markus Injil Yesus kabar baik dari Yesus kisah para rasul delapan dengarkan saya kisah para rasul delapan dari tarian lima ya dengarkan dulu Bagaimana kau tidak di mute status kau belajar di sini ngerti kamu kisah para rasul delapan salam dengarkan ya saya berhaya manusia aku tidak bersalah dengan salam ingin saya berhati kamu diam dulu kamu nanti kamu nipu lagi setelah ini sabar kisah para kuartal delapan nomor 35 dengarkan pasang kuping kalian berdua baik-baik dengarkan mulai maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu dia Filipus memberitakan Injil Yesus kalau dikatakan memberitakan Injil Yesus berarti memberitakan kabar baik dari Yesus kau itu pertanyaan saya mana kabar baik dari Yesus itu yang tidak bercampur dengan kabar baik dari Lukas dari ini dari ini dari gerandong dari papo-popo dan semuanya perakang mana tunjukkan saya jangan kau campur adukan kabar baik dari Lukas dan kabar baik dari Yesus sudah Bang Abang ini ngomong dari tadi sekarang saya tanya sama mau dengarkan pertanyaan saya mana kabar baik yang murni dari Yesus tambah tanpa ada penembahan yang sesuai pengurangan tunjukkan silakan oke anak-anak tunjukkan sudah Kristen tidak tidak bertanggung jawab dengan pertanyaan kenapa larinya ke Kristen saya tahu Kristen itu ajaran dari barat ngerti saya ada yang saya omong kosongan kabar baik dari Yesus mana timur Anda tidak tahu mana barat mana timur omong kabar baik kabar baik dari Yesus mana barat timur udah banggut eh cuma membuat dalil untuk lari lagi apa kau yang lari bisa menjawab eh 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 kabar baik dari Yesus mana yang kau bawa kabar baik dari Yohannes kabar baik dari tidak ada Kristen menjelaskan itu eh 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 Yohannes 12 nomor 49 aku Yesus telah menyampaikan segala firman yang engkau berikan kepada aku dan mereka percaya bahwa engkau layan telah mengutus aku aku tidak berkata kata dari diriku sendiri apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan Tuhanku untuk aku katakan aku sampaikan nah mana kabar baik yang murni dari mulut Yesus sendiri tanpa campurnya campuran dari orang-orang Roma dan seterusnya mana 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 sudah diam Om Juma biar saya jawab diam-diam diam diam kami orang Kristen tak ada yang bisa kamu Bu apa bodoh disini tak ada tanda Oke bukan matis pasal empat Bang Oke matis pasal empat baik nomor berapa saya keluar dari sini untuk alkitab ya Anda mau framing lain terserah matius berapa oke enggak usah marah gitu ya ampun matius empat nomor empat digogling matius berapa ya tetapi Yesus menjawab ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim nah mana mana firman yang keluar dari mulut Elohim jangan yang keluar dari mulut Lukas karena Lukas bukan Elohim jangan yang keluar dari mulut Yohanes karena Yohanes bukan Elohim mana 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 udahlah ya aku tinggalin lu makan kolak dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan simbu dari penyakit ini ini penyakit antikristus kalian ini antikristus kalian kalian tidak sadar kalau kalian antikristus demikian salam satu tujuan buka puasa kelompok lagi berapa menit aku tadi menjawab kalian kau enggak mau dengar loh iya enggak bagus ini jauh-jauh-auhnya mana 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 mati tamatnya dengar ya aku dulu Pak tunggu dulu aku dulu tadi kalian yang tadi sudah menolak injilnya Matius Markus Lukas Johanes sementara injilnya Matius Markus Lukas Johanes disitu semua mengabarkan tentang kelahiran kematian dan penyalipan Yesus itulah injil dan tentang kerajaan Allah itulah injil makanya dikatakan injil ada empat Matius Markus Lukas disitulah kabar baik itu tentang kedatangan Yesus kenapa kalian tolak lagi mana kabar baik itu mana dari Yesus kabar baiknya itu tentang kelahiran Yesus kedatangan Yesus itu injilnya itu kabar baiknya kabar baiknya tentang kerajaan Allah yang akan diberitahukan Yesus diberitakan Yesus ini apa di dalam Lukas 24 anda baca sekarang itulah Incil itulah Incil iya dulu coba dari jawabannya saya kasih pertanyaan Gurunda tadi Lukas 244446 coba itu saya bantu buka coba baca coba baca-baca Bu dari dibantu nih saya Baca dulu ikut diam-baca dulu itu saya bantu orang dimiliki sipan sipan di terus enggak udah kamu baca lu 24 itu 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 coba baca itu kabar baik dulu iya ayat 24 ayat 24 tempat-tempat sampai petang tuh baca iya tahu aku itu tentang apa itu kan udah tahu aku itu itu kata Yesus dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga tertulis di kitab Musa namanya tertulis kabar baik itu mana di dalam kitab nah sekarang kutanya musa dengar ya udah ya potong-potong ya tentang kedatangan Yesus sudah ada dikatakan di dalam Taurat itulah di dalam mati di dalam Yesaya tunggu dulu di dalam Yesaya sudah dinubuatkan tentang kelahiran Yesus dan juga di dalam mati dan Matius Markus Lukas Johanes tetap diceritakan tentang kedatangan Yesus mati dan bangkit apa lagi coba mati dan bangkit pada hari yang ketiga tertulis di lima kitab Musa itu berita baik dari Yesus dicari nggak ada itu berita apa itu berita baik makanya ditanya berita baik dari Yesus mana berita yang benar dari Yesus nah sementara Anda jangan matikan lah pandi makanya ditanyakan tadi berita yang benar yang dikatakan Yesus itu mana kalau ditarik berita-berita tentang Lukas contoh dikasih tadi Lukas 24 ternyata bohong Lukas menulis Yesus yang berkata mengerti paham Yesus berkata begini menurut Lukas ia akan mati dan bangkit pada yang ketiga tertulis tertulis di dalam lima kitab Musa keluaran bilangan ulangan imamat dicari memang nggak ada makanya di tadi ditanya mana berita baik berita benar dari Yesus paham nggak kalau dari Lukas nggak bisa dipercayai kalau kalian menyangkal kalian menyangkal nggak terima kalian mana lima kitab Musa mana lima kitab Musa yang mengatakan mati dan bangkit Yesus ini pada hari yang ketiga tunjukkan predikal ibu Dhani diam-diam dengar nah dengar ibu Dhani di dalam ibu Dhani itu PR udah dua tahun mempertinya gini loh Bang ya coba mana mana yang lagi ngomong ini Bang Santo ya Bang Santo bisa jawab enggak coba Oke enggak apa-apa itu soal pertanyaan yang mudah tapi yang mudah silahkan Anda tunjukkan di dalam lima kitab Musa mati dan bangkit pada hari yang ketiga tunjukkan mana makanya dari tadi diminta kabar baik dari Yesus atau kabar kebenaran dari Yesus mana kalau diharap di Lukas nggak bisa Lukas menuliskan itu bohong kan coba anda bisa mempunyai kebenaran disitu ini saya yang mati saya nih kerja si hos itu anda kerja si hos itu enggak si pandi si pandi si pandi ini kalau sudah kalah kalian masa ini ada yang sama kamu ini yang udah nanti kan lagi indah hati kalah Aduh mana tunjukkan nanti kita baik aku ijin jangan lupa sih ya Bang siapa ini posenya ini prekoldi dulu Bang Sidik aku izin dulu aku izin sebentar aja maksudnya Oke ini ada 1,2 ya kan tolong di follow akun saya yang baru ini ya yang semuanya itu udah tumbang jadi nggak bisa lagi apa tolong di follow dong sampai satu kakot biar bisa open camp kan biar bisa apa tolong ya saya tidak lama nanti disini-sini karena mau berbeda nanti di follow ya di follow ya teman-teman 1200 Hai nggak bisa jawab kalau nggak bisa jawab jujur Oke tadi tuh tadi belum ada dijawab Bang Juma kenapa Injil Matius Marcus Lukas Johannes tidak diterima tetapi kitab kursi sudah dijawab tadi sekarang dijawab mana tadi ditanya mana-mana Bang Bang Oke gini lebih baik udah ada dijawab Gada sudah di oke gini lo bang untuk memahami memahami apa kamu jawab saya enggak eh jangan berbicara memahami saya enggak mau memahami anda saya mau data disini bukan kita curhat-curhatan memahami kamu apa yang kamu cewek sepahami eh nah iyalah aja kamu ini saya minta data bukan paham dan nggak paham eh santai memahami santok siapa santu santu apa apa santu kenapa dengan santu kamu jawab jangan panggil cara saya izinkan saya bicara saya disini terhormat anda terhormat ya kamu jawab saya enggak mau izinkan kamu berbicara jawab sini bangkos dengarkan saya saya tidak mau dengan santu nih bangkos keluarkan saya anda tahu turun dari tiktok nggak turunkan saya turunkan saya menunjukkan anda yang halah Tuk tahu enggak dari tiktok anda tak berbeda akan jadikan kamu berhala kalau kamu nggak akan turun dengarkan kamu jawab dengar dulu ya mana berita baik atau berita kebenaran dari Yesus contoh anda mengatakan tadi itu dari Lukas nah Lukas sempurna yang dijelaskan apa yang dikatakan Lukas itu yang dibicarakan Lukas makanya diminta mana berita kebenaran dari Yesus sementara Lukas ini katanya menuliskan dengarkan katanya penulis Bible ini termasuk Matius Markus Lukas ya dikenungi dengan roh kudus menulis ternyata setelah ditanya di dalam Lukas 24 44 45 46 dituliskan oleh Lukas Lukas menulis begini bunyinya soal Yesus akan mati dan bangkit pada ring ketiga tertulis di dalam lima kitab Musa mana disitu berarti di sini Yesus tidak mati dan tidak bangkit tidak mati pula dia sudah oke sudah mana tunjukkan data sudah-sudah apa diamlah kamu santu ya mana lima kitab Musa saya minta mana kalau nggak saya mute kalau nggak saya mute saya jawab anda itu saya jawab anda itu kejadian keluaran mana ya mana tunjukkan oke Anda diam biar saya jawab ya oke mana tolong ada diam biar saya jawab sudah sudah oke apa yang dinyatakan oleh Yesus tidak seperti pertanyaan anda kalau anda baca luksas 24 45 46 jangan congor jangan congor weh predik predik banyak cokl bantai orang 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 cokl kau dari tadi aku perhatikan oleh cokl aku ada disini eh cokl orang cokl wai tadi siapa kamu yang ngomong eh saya anda akan saya jadikan berhala di sini anda tahu turun dari komal cokl bantai malu udah nggak bisa menjawab terus mengatakan Bang Zuma teman-teman muslim kalau saya mau jawab oke oke Anda jawab saya persilakan kejadian lima kitab musa saya ngomong ada kejadian keluaran imamak biar anda bisa ngomong jawab kau jawab oke mana mati dan bagi padaring jangan sanggah iya mana sudah sudah kejadian anda diam ya ya anda mau bahas kejadian keluaran atau yang mana Hai anda diam bersenya jawab iya mana silahkan bisa tanah nggak jawab saya mute oke sudah sudah ya sudah kalau anda mute saya saya keluar berarti silakan silakan berarti anda nggak bisa saya menunjukkan betul oke kalau arti anda tidak dapat membela Yesus oke oke anda tidak membela Yesus dari fitnahan lukas oke makanya diminta banyak berita kebenaran dari Yesus betul tunjukkan oke sudah berarti anda menjadikan kalau anda tidak bisa menjawab anda menjadikan Yesus pendusta anda dan lukas menjadikan Yesus orang pembohong pembual pendusta betul betul coba anda bisa belanya contoh kamu dah kasih saya kesempatan ngomong loh silahkan silahkan tunjukkan data saya kesempatan ngomong ya data oke ya biar saya jelaskan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam lukas sayang tanya tentang mana di lima kitab Musa jangan banyak congor di sini mana di lima kitab Musa mati dan bangkit pada hari yang ketiga ya coba jangan bodoh congor baru kau bawa premium ada diam dah ada sepatu ingin saya naik Gurunda Zuma kala teman-teman debater muslim kalah di sini bukan berbicara bukan berbicara kalah dan 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 menang di sini di sini berbicara data saya netizen yang menurut saya mana bisa jawab pertanyaan pertanyaan sudah dijawab setelah ditanya kamu bolak-balik mana terus mana nggak bisa dijawab sekarang anda tujukan tadi mau menjawab nih dimana di dalam di dalam Injil Lukas 40 ayat 42 sampai 44 itu dijelaskan mengenai kerinduan Yesus untuk memberitakan Injil kerinduan ini sangat dalam dan kuat ia datang ke dunia menunjukkan kepada manusia misi Sugawi yaitu memberitakan Injil melenyapkan berbagai penyakit dan mengusir setan-setan itulah makna dari Lukas 4 ayat 44 sampai 44 Oke dibaca lagi dibaca lagi open game open game dibaca lagi enggak usah itu aja itu makna dari Lukas 4 ayat 42 sampai 44 sekarang jawab pertanyaan dulu deh cacet-cacet awam kenapa kalian membudar nih budar nih ada tertulis di lima kitab musa dan pematikan aku pandi saya yang matikan saya bukan pandi jangan fitnah saya matikan di dalam lima kitab Musa kenapa kalian berolak Matius hei budar nih jangan berbohong ini menerima kita kursi tunggu tunggu jujur aja jujur dulu ya juga saya ini PR pernah saya kasihkan ke anda betul kenapa kalian itu terima apa itu jin apa itu kursi apa itu tunggu dulu tunggu dulu ini PR pertanyaan ini anda aku dulu PR ini pernah saya berikan ke anda betul Hai jangan bohong banyak orang yang nonton saya yang mute saya yang mute anda saya moderator saya jawab saya yang mute Ibu Darni dan kali saya saya mau kita yang empat itu saya tanya jangan lupa kita jin eh yang dikatakan kita tadi kabar baik dari Yesus aja mana kabar baik kabar kebenaran dari Yesus kalau kabar kebenaran yang dikatakan Lukas itu tidak benar kata Lukas dia mengatakan Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga tertulis di lima kitab Musa dulu di lima kitab Musa makanya ditanyakan kabar kebenaran dari Yesus ini mana mana kabar baik berita baik mana sementara kalau aku mana 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 di lima pertanyaanku jawab dulu Aduh duduk udah dijawab tahan di ah kita Pusa keluaran imamat bilangan atau tadi atau cocoknya tunggu atau kitabmu sudah dimakan Yohanes Wayu 10 nomor 10 udah nggak bisa tunjukkan data udah dimakan sama Yohanes itu Wayu 10 nomor 10 itu jawab pertanyaan jawab 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 kenapa kalian tahu udah dijaga mati semarkus luka tapi kalian terima kitab kursi kita jin begini kita semut yang diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan silaman itu kan Yesus seperti Yohanes 249 kita binatang berhimpus memberitakan Injil Yesus nah yang ditanya mana kabar baik dari Yesus atau berita mana itu bahwa jawab kudu bang siri itu jawab menjauh Allah yang ampat Injil tetap jadi jawab orang yang terima kita binatang-binatang itu di dalam Alpur jawab apa kita binatang-binatang apa semut gajah laba-laba kursi ayat kursi ayat jinn oh kalau anda berbicara tentang anda kalau berbicara tentang annamal ya tentang semut itu ada yang saya bisa tunjukkan disini penelitian profesor tentang suara semut nah disitu di dalam kejadian disitu itu jelas bahwasannya disitu eh dengan dulu disitu semut itu bisa bersuara dan aku dia yang diselidiki oleh profesor itu ternyata memang benar ada suara-suara semut ini bayangkan ya sains membuktikan loh sains modern membuktikan gitu loh eh nah sekarang anda ditanya jangan lempat 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 ditanya kabar baik atu begitu Anda sudah nggak bisa menjawab karena yuah Wayu 10 nomor 10 telah dimakan kitabmu itu oleh Yohanes dan terasa baik anda tadi mengatakan apa Lukas 24 saya tanya tertulis di lima kitab musa atau mana kenapa kalian mati-matikan jujur aja budar nih masih mau PR atau kita lanjut PR itu karena saya kan pernah bertanya kepada anda anda sampai sekarang gak bisa jawab kenapa kalian mati-matikan ini jadi gimana aku mau menjawab masih PR atau ada jawabannya coba oh kenapa kau yang tak bisa menjawab sudah dijawab mau jawab apa semut binatang-binatang nama-nama binatang mau masukkan dia iya jelas dong jelas disitu ada kalau kita lihat di dalam sains misalnya lebah kalian baru gila itu ada penyelidikan dari profesor-profesor gitu loh tentang madu obat itu kan gitu tentang semut dan ini udah mulai masuk menghujat dia doang iya sekarang anda jawab coba dimana kalau anda mau tarik-tarik disitu sekarang saya tanya kepada anda yesaya 720 tuan itu pinjam besok cukur itu firman tuan atau yesaya 720 tuan pinjam besok cukur tuan pinjam besok cukur pisau cukur itu dipinjam Tuhan kok Tuhan ini pinjam terus pisau cukurnya udah dikembalikan apa belum woy kita binatang woy pisau cukur kamu cuma berbicara wahyu 5 nomor 6 wahyu 5 nomor 6 Tuhan itu bermata tujuh bertanduk tujuh itu bermata tujuh bertanduk tujuh kayak apa itu kayak Gundurwa kok disitu bukan apa bang sidik kita ini kan lagi puasa lagi menjaga juga ya jadi kita perlu jawaban aja sih bukan butuh penghujatan diri mereka nanti kalau menghujat kita akan gak baik ditengok saudara kita juga jadi lebih baik kayak Bang Sidik tadi memang mantap tuh memang mantap seperti Bang Sidik tadi gitu apa, minta jawaban, gak dijawab, mute gak dijawab, mute, memang mantap gitu Bang, saya setuju gitu lagi karena ini bukannya waktunya untuk kita debat apa ya, gimana, melawan subahat karena kita pun berpuasa semua disini itu karena saya pun dari tadi mau maju pun saya ragukan takut menjaga emosional untuk menjaga etika dari bahasa-bahasa kita ya selama bulan puasa ini, apalagi kita siang diskusinya ya lebih mantap lagi kayak Bang Sidik tadi langsung mute gitu aja Bang gantian siksa, kita siksa iya, gak bisa menentu hostnya kena fitnah aja dia ha 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 Terima kasih.